Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sapa Indonesia pagi. Saudara pengadilan negeri kota Cirebon telah merespon surat pengajuan peninjauan kembali terhadap Sakat Atal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina. Pengadilan telah menunjuk tiga orang hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Ketiganya antara lain adalah Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia, Hakim Anggota Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Sakat Atal telah menyerahkan seluruh berkas novum serta menyiapkan beberapa saksi dan ahli untuk memperjuangkan sidang PK tersebut. Dalam usahanya mengajukan PK, kuasa hukum Sakat Atal mengaku memiliki empat bukti kuat yang baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Pengadilan akan memulai sidang peninjauan kembali pada 24 Juli 2024 mendatang. 24 Juli ya Pak? Sedang membodoh untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum, supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya. Tapi ini bagian dari koreksi bahwa kesalahan proses hukum itu bukan hanya menimpa kartas hengkon ataupun seperti pegi kemarin ini pun bisa terjadi. Terima kasih.